Selama rentang waktu Januari hingga Desember 2021, lahan tidur bervegetasi gambut di Kabupaten Tanjab Tim seluas 106,8 hektare ludes terbakar. Luasan lahan ini mayoritas berada di Kecamatan Sadu. Badan Penanggung Langan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyatakan, selama periode Januari hingga Desember 2021 ini, luas lahan yang terbakar di bilet tersebut sudah mencapai 106,8 hektare. Angka ini disebut menurun bila dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Kabupaten Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Indra S. Gunawan mengatakan, dalam kasus kebakaran di tahun 2021 ini ada tiga kecamatan yang terdampak, yakni kecamatan Sadu, Dendang, dan Berbang. Untuk Kecamatan Karhutla Terluas berada di Kecamatan Sadu dengan luas 86,5 hektare. Kecamatan Sadu ini, untuk Kabupaten Tanjung Timur, Masalah Penanggung Langan Karhutla, kita telah berakhir siaga darurat karhutlahnya pada tanggal 31 Oktober tahun 2021. Sampai dengan 31 Oktober 2021, jumlah lahan yang terbakar itu seluas 106,8 hektare. Yang terbanyak itu terjadi di Kecamatan Sadu, itu seluas 86,5 hektare dan di beberapa bagian berpak dan dendang. Adapun keseluruhan lahan yang terbakar tersebut, berupakan lahan tidur atau kosong, yang bervegetasi lahan gambut, sehingga petugas kerap kesulitan dalam memadamkan karhutlah tersebut. Hingga saat ini, dari jumlah lahan terbakar itu, ada satu orang tersangka yang ditangani Polores Tanjung Jamung Timur saat kejadian karhutlah di Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu. Indral memastikan, kini tidak ada lagi titik kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Tanjung Jamung Timur. Sejumlah daerah yang sebelumnya sempat ditemukan kebakaran lahan, seluruhnya sudah dipadamkan petugas gabungan. Pihaknya saat ini berfokus pada penanganan bencana alam seperti banjir muslima. Terima kasih telah menonton!